Jumat pagi kemarin, Polres Sanggau menggelar Coffee Morning bersama Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, serta para jurnalis. Coffee Morning digelar dalam rangka menyikapi isu nasional, regional, dan lokal di wilayah hukum Polres. Beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh politik, Forkopimda, bahkan para jurnalis yang ada di Kabupaten Sanggau Jumat pagi menghadiri acara Coffee Morning yang digelar Polres Sanggau. Coffee Morning digelar sebagai wadah untuk berdiskusi santai sambil menikmati kopi dengan pembahasan isu-isu penting baik nasional, regional, dan lokal. Beberapa isu yang didiskusikan dalam Coffee Morning ini diantaranya ialah mengenai konflik di Papua, Karhutlah, serta terkait agenda pelantikan anggota DPRD Sanggau terpilih tanggal 30 September mendatang. Ada pun maksud dan tujuan kita mengadakan Coffee Morning ini untuk meningkatkan tasa persatuan. Sebagai anak bangsa, bahwa kita ini adalah negara binekat munggalika. Itu berbeda-beda tapi tetap satu. Ini didasari atas kejadian yang terjadi di negara kita, dimana kita mengatakan bersama bahwa ada rasisme yang terjadi di Surabaya dan ini tidak boleh dibiarkan karena masyarakat Papua merupakan masyarakat Indonesia juga dan kita harus saling mendukung berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di negara Republik Indonesia ini. Kami di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau ini kami sudah rasakan bahwa kami hidup dengan masyarakat dengan begitu baik masyarakat Kabupaten Sanggau mereka mengasihi kami karena itu jangan takut khawatir kami tetap hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia NKRI NKRI ini harga mati bagi kita semua dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia kita adalah Indonesia dari Kabupaten Sanggau Theodardus Pond TV memberitakan